Mari kita ajukan pertanyaan filosofis. Apa yang membentuk jiwa seseorang? Apakah kepribadian mereka, ingatan mereka, emosi mereka, sejarah perbuatan baik dan buruk mereka? Apakah itu energi yang menghuni tubuh yang hidup, kesederhan aktif, atau bahkan semua hal di atas? Atau apakah jiwa hanyalah sebuah konsep yang sebelumnya samar-sama dan tidak dapat ditentukan? Gagasan tentang jiwa hampir setua peradapan manusia itu sendiri, dengan para filsuf dari Yunani kuno dan bahkan sebelumnya mengakui keberadaannya. Banyak agama dari seluruh dunia jika tidak semuanya juga memiliki ajaran tentang sifat jiwa, meskipun mungkin berbeda-beda. Misalnya, Yudaisme dan beberapa denominasi Kristen menyatakan bahwa hanya manusia yang memiliki jiwa abadi yang akan hidup di surga setelah kematian seseorang, dan akhir waktu mereka di bumi. Sementara itu, para teolog katolik tertentu, artinya orang yang mempelajari agama, mengklaim bahwa suatu jiwa mendiami semua makhluk hidup. Jadi, perdebatan filosofis dan teologis berlanjut dengan konsensus umum bahwa jiwa adalah, ya, mereka adalah bagian kecil dari segalanya. Setiap bagian dari seseorang yang membuat mereka menjadi siapa mereka. Karakter, emosi, penalaran, kesadaran, ingatan, dan pikiran semua bercampur menjadi satu. Tapi jika kita menerima bahwa jiwa adalah sesuatu yang ada, apakah itu sesuatu yang dapat diubah? Apakah konstan atau dapat dimanipulasi? Bisakah jiwa seseorang dihilangkan seluruhnya? Sekilas SCP-158 tampak seperti perangkat yang menyerupai lengan mekanik. Faktanya, ini sangat mirip dengan jenis mesin yang mungkin kamu temukan di dalam pabrik besar. Berdiri sebagai bagian dari jalur perakitan, komponen pengelasan, dan pengeburan bersama-sama hari demi hari. Lengan mekanis khusus ini memiliki jumlah perbedaan unik dan aneh dari yang saat ini digunakan dalam produksi otomatis. Sebagai permulaan, itu memiliki bagian yang tidak biasa di salah satu ujungnya, cakar seperti tridaktil berjabang tiga. Langan itu sendiri juga dirancang untuk digantung di langit-langit, idealnya digantung terbalik di ruangan yang cukup besar untuk menampungnya. Ada rangkaian kabel panjang berliku yang menghubungkan SCP-158 ke konsol komuter rumit yang digunakan untuk mengontrol perangkat, sedangkan kabel lainnya dimaksudkan untuk dihubungkan ke sumber listrik. Untuk konsol, itu memiliki unit tampilan visual dan keyboard seperti yang kamu berkirakan. Dan di bagian bawah, ada sesuatu yang tampak seperti dispenser yang tampaknya dirancang untuk dipasang pada wadah semacam itu. Berukuran lebar 3 inci, tinggi 7 inci. Wadah yang ideal agak sesuai dengan isinya adalah toples kaca atau gelas kimia. Lengan mekanik ini pertama kali ditemukan oleh organisasi pada akhir tahun 2007. Di dalam rumah sakit yang terbakar di lokasi yang tidak diketahui, yang telah disensor dari file SCP-158. Rumah sakit itu sendiri terlantar, terbengkalai dan tampaknya tidak digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama, kira-kira 5 tahun tapi mungkin lebih. Agen yang bekerja untuk organisasi menyelamatkan SCP-158 bersama dengan panduan manual yang mungkin berisi instruksi terperinci yang menjelaskan fungsi perangkat dan cara mengoperasikannya. Panduan ini telah rusak parah oleh api, tapi bagian yang dapat dibaca darinya, kemudian ditranskripsi dan disalin. Dan sekarang, satu salinan dari apa yang tersisa dari manual disimpan dengan SCP-158 setiap saat. Sementara sebagian besar instruksi yang berinci pengoperasian SCP-158 selamat dan dapat disalin, setiap bab yang mungkin menjelaskan siapa yang membangunnya atau apa yang sebenarnya dilakukannya, rusak terlalu parah untuk dibaca, hilang, terbakar. Sama seperti panduan manual semua komponen SCP-158, lengan, konsol, dan kabel, semuanya tampak mengalami sejumlah kerusakan akibat kebakaran, tapi tetap utuh dan berfungsi penuh. Kerusakannya hanya ringan, dan meskipun mungkin perlu waktu sekitar 20 menit untuk mulai, kerusakan akibat kebakaran ini tidak mempengaruhi fungsi mesin. Tapi pertanyaannya masih tersisa, apa sebenarnya tujuan dan lelengan mekanik ini? Nah, melalui proses trial and error yang panjang dan mengikuti bagian-bagian manual yang masih ada, organisasi dapat membuat perangkat berfungsi kembali. Mereka mengetahui bahwa SCP-158 hanya akan menjalankan fungsinya ketika dihadapkan dengan makhluk hidup biasa. Sementara bagi manusia, yaitu anggota tingkat D, itu biasanya digunakan sebagai subjek uji oleh organisasi. Ini sebenarnya berlaku untuk semua makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk menampilkan kognisi, yang merupakan proses mental untuk memperoleh pengetahuan, untuk melakukan fungsi kognitif seperti berpikir, mengingat, dan pemecan masalah. Ketika seseorang atau makhluk non-manusia lainnya yang memiliki kognisi dihadapkan ke SCP-158, mesin kemudian akan bekerja dan mengekstrak zat berbasis gas yang tidak diketahui dari mereka. Zat ini kemudian disimpan dalam topes atau gelas kimia yang dipasang pada dispenser di bawah konsol. Jadi, apa itu? Apakah ini semacam alat dekontaminasi canggih menghilangkan semua racun dan kotoran dari tubuh? Nah, andai saja itu benar. Sayangnya, kamu tahu organisasi tidak memberi SCP-158 julukan pengekstrak jiwa tanpa arti. Setelah mesin melakukan fungsinya, organisme yang sebelumnya bersifat kognitif di pihak menerima akan menunjukkan hilangnya fungsi otak mereka yang lebih tinggi secara total dan menyeluruh. Mereka tidak akan bisa berbicara membentuk pemikiran yang koheren atau bahkan mengingat siapa mereka sebelum SCP-158 dinyalakan. Perangkat itu akan menampok mereka dari setiap dan semua bagian dari diri mereka sendiri pada dasarnya menilakan orang atau makhluk itu sebagai cangkang yang dilupangi sekam dari diri mereka sebelumnya, tubuh tanpa jiwa. Mungkin lebih kejam lagi adalah bahwa proses ekstraksi ini tidak fatal dan korban dibiarkan hidup sesudahnya. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpikir, kognitif, dan tidak akan menanggapi segala bentuk rasangan eksternal di sekitar mereka. Ada beberapa tingkat aktivitas patang otak yang tercatat dalam penyakasus dan subjek yang diketahui menunjukkan refleks dasar, tapi ini adalah satu-satunya gerakan aktif yang dapat mereka lakukan sekarang. Lalu, zat yang telah dikeluarkan subjek tes dari tubuh mereka, ya, itu berbentuk gas, seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Tapi tampaknya juga terdiri dari campuran energi, kinetik, listrik panas, dan cahaya. Faktanya, setiap toples zat adalah sumber tak terbatas dari berbagai jenis energi ini, meskipun hanya mampu menghasilkan kecepatan dan keluaran rata-rata yang sangat rendah. Konsensus umum di antara para peneliti organisasi adalah bahwa zat ini adalah jiwa fisik yang telah dikeluarkan dari suatu subjek. Jadi, apakah mereka tetap terjebak sebagai cangang tanpa jiwa selamanya? Sebenarnya, SCP-158 mampu mengembalikan zat yang dikstraksi ke subjek yang padanya dilakukan penghapusan. Namun, apakah subjek tes biasanya anggota tingkat dia menerima jiwa mereka setelah dikstraksi semakin tergantung pada tes apapun yang dilakukan oleh organisasi. Mereka yang mendapatkan jiwa mereka kembali biasanya akan mendapatkan kembali akses ke semua kognisi mereka yang sebelumnya hilang dan fungsi otak yang lebih tinggi. Tapi, tingkat di mana mereka kembali dapat bervariasi tergantung pada subjek. Mengganti zat dari satu pasien dengan yang lain juga dapat menyebabkan hasil ini berbeda. Dan lagi itu kalau organisasi SCP mau repot-repot mengganti jiwa tes subjek daripada membiarkannya kosong. Sebenarnya, cukup menakutkan untuk berpikir bahwa organisasi memiliki kebebasan dan kemampuan untuk melakukan itu kepada seseorang. Mengambil segala sesuatu yang membuat seseorang menjadi manusia hanya untuk meninggalkan jiwa mereka dalam toples sementara tubuh kosong mereka hidup tanpa pikiran atau kesadaran. Karena fungsi unik dan anomali dari SCP-158, perangkat tersebut diusulkan untuk menjadi bagian dari upaya penelitian organisasi. Diberi nama Sandi Proyek Olimpia dan diawasi oleh kepala penelitinya Profesor Kain Patoskro yang memiliki kepala seekor Golden Retriever. Tapi itu cerita untuk hari lain. Tujuan akhir dari proyek ini adalah untuk menggunakan sifat anomali dari sejumlah SCP untuk berhasil menciptakan manusia buatan yang akan menjadi aset potensial dari organisasi SCP. Sebagai bagian dari satu rangkaian percobaan Proyek Olimpia, Profesor Kro mengumpulkan sekelompok anggota tingkat D untuk menjalani pengujian menggunakan SCP-158. Masing-masing individu ini telah diwawancarai oleh Kro sendiri dan dipilih berdasarkan ciri-ciri keberibadian dan karakteristik yang disukai atau menurut Profesor akan berguna untuk dimiliki dalam humanoid buatan organisasi. Kelompok yang dipilih oleh Profesor Kro menampilkan campuran subjek uji pria dan wanita karena Kro percaya jiwa melampaui daging yang diguburkannya. Tujuan utama dari percobaan ini adalah untuk mencoba dan mengungkap beberapa fungsi lebih lanjut dari SCP-158. Pada dasarnya mendorong mesin hingga batasnya mencoba mempelajari lebih banyak informasi tentang perangkat yang bertahan dalam bagian yang rusak dari panduan pengguna. Profesor Kro telah meneliti bagian-bagian yang bertahan secara utuh memastikan dia mengetahui setiap informasi yang tersedia tentang SCP-158 dari luar dan dalam. Instruksi yang tidak jelas yang bisa dia urekam menurut catatannya cukup sama dan paling buruk benar-benar tidak membantu. Kro memulai eksperimennya dengan menghilangkan jiwa subjek pertama dan kemudian mencoba menggunakan perangkat untuk melakukan hal lain secara harfiah dengan sesat yang diekstraksi. Meskipun mencoba semua yang bisa dia pikirkan, Profesor mengetahui bahwa hanya sedikit yang bisa dilakukan pengekstrak jiwa dengan jiwa setelah jiwa itu dikeluarkan setelah membalikkan proses dan mengembalikan sesat itu ke tubuh asalnya. Dengan kemudian mengulangi ini dengan subjek tes tingkat D lebih lanjut, Kro dapat mempelajari urutan input yang tepat yang diperlukan untuk membalikkan ekstraksi jiwa. Sementara sebelumnya ini hanya dapat dicapai melalui keberuntungan acak. Dengan eksperimen keenamnya dengan SCP-158, Profesor Kro memperhatikan ada periode singkat di tengah menjalankan fungsinya sehingga perangkat akan berhenti seolah-olah menunggu perintah lebih lanjut. Kro berteori bahwa jeda ini ada untuk urutan tambahan yang akan dimasukkan melalui konsol mesin. Dia mulai menghapus dan menanamkan kembali jiwa yang sama ke subjek tes berikut, baik untuk kelatihan tapi juga bereksperimen dengan kontrol ekstraktor jiwa. Profesor merasa aneh bahwa terlepas dari apa yang dia lakukan padanya, tinggal dia mengalami sedikit tata tanpa efek ke samping pada kesehatannya meskipun jiwanya terus-menerus dipindahkan dan diganti. Kemudian pada percobaan nomor 11, Kro sepertinya memecahkan jeda kecil yang diambil SCP-158 selama setiap operasi. Daftar perintah baru muncul di monitor seperti, bisa, gabung, lepas aspek, tambah aspek, dan gabungkan aspek. Tampaknya bagi Profesor bahwa perangkat itu tidak hanya dapat digunakan untuk menghilangkan jiwa tapi juga mengubahnya. Melalui eksperimen lebih lanjut, Kro belajar bahwa aspek mesin yang disebutkan adalah elemen keperibadian seseorang seperti gemauan, pemahaman, hati nurani, kreativitas, empati. Dan ekstraktor jiwa dapat digunakan untuk memanipulasi dan menulis ulang seluruh identitas seseorang sebelum menempatkannya kembali ke dalam tubuh mereka. Namun ini membutuhkan banyak pengujian menyebabkan Profesor Kro semakin frustasi dengan cara kerja perangkat yang rumit. Itu sampai di akhirnya menyadari bahwa bukan SCP-158 yang terlalu rumit untuk kebaikannya sendiri. Mesin itu mencoba mengukur hal-hal yang tidak dapat diukur, menjelaskan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, sifat dasar jiwa manusia. Profesor Kro mulai menggunakan SCP-158 untuk memodifikasi jiwa gabungan yang dia sebut sebagai subjek nol. Saat mengerjakannya, dia menyadari bahwa jiwa itu sendiri, tampaknya menyadari sekelilingnya, memiliki tingkat pengetahuan di atas sebagian besar penelitian organisasi, termasuk Kro sendiri. Entah secara kebetulan atau dengan ikut campur dengan SCP-158, Profesor telah menciptakan jiwa yang tampaknya ada di beberapa alam keberadaan di luar dunia fisik yang kita kenal. Subjek nol telah menjadi makhluk hidup kesadaran tanpa tubuh, entitas yang dapat melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir tanpa memerlukan bentuk fisik atau tubuh untuk menampungnya. Nol diusulkan untuk menjadi asisten Profesor Kro karena itu menunjukkan rasa hormat dan kekaguman kepadanya karena telah menciptakannya. Hampir seperti anak kecil yang melihat sosok ayah, yang diminta sebagai balasannya adalah diberi nama selain subjek nol. Kro memberitahu inditas tanpa tubuh itu bahwa dia dapat menamai dirinya sendiri apapun yang disukainya. Organisasi kemudian merencanakan jiwa gabungannya sekarang dikenal sebagai subjek nol untuk menjadi komponen humanoid buatan Proyek Olimpia setiap kali penciptanya berhasil diselesaikan. Bukankah kamu menyukai akhir yang membahagiakan? Sekarang tonton fun es krim hidup SCP-1386 dan SCP-261 mesin penjual otomatis pandimensi untuk mesin anomali yang lebih aneh dari organisasi SCP.